Sejumlah fakta tentang bukti Cet Vina Cirebon dan temannya, Widi, terkuas setelah ahli IT Rizmon Hasiholan 5 hari berjuang membukanya. Meskipun sempat pesimis, Rizmon akhirnya berhasil mengekstraksi data dari ponsel tersebut. Saya pesimis, ini ada nggak sih datanya? Terus, kita lakukan mekanisme yang lebih dalam, kita kaji lebih dalam lagi, e-ungkap Rizmon. Kesulitan yang dihadapi Rizmon disebabkan kondisi data di ponsel Widi yang telah kosong. Dari hasil pencarian tersebut, Rizmon menemukan banyak fakta terkait isi Cet antara Widi dan Vina. Ia menegaskan, Vina masih mengirimkan pesan singkat ke ponsel Widi sekitar pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Pesan tersebut telah diterima Widi dengan status terbaca. Di sidang PK itu, Rizmon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Pesan SMS di ponsel Widi di jam itu berbunyi. Mau nggak mek? Ntar dijemput SMA kita. MNM RAM XTC-nya? Widi yang juga dihadirkan di sidang ini mengakui adanya SMS tersebut. Widi mengungkap MNM itu artinya minum, sementara XTC adalah geng motor milik Eki dan Vina. Tanpa ragu-ragu Widi mengungkap jika MNM itu artinya minuman keras. Oto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, MNM RAM XTC-nya itu tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Oto lalu mengonfirmasi adanya kata-kata itu ke Widi. Dan Widi mengakui kata-kata itu memang ada di SMS yang dikirimkan Vina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!